Pemirsa memeriakan hari ulang tahun Bayangkara ke-74, Polresiak menaja Lombadesa, salah satunya di Kecamatan Kotogasib dalam menerapkan protokol kesehatan mencegah COVID-19. Memeriakan hari Bayangkara ke-74, Polresiak menaja Lombadesa dalam membangun kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan di fase new normal untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk tahap awal, pelaksanaan acara tersebut berlangsung di wilayah Polsek Kotogasib dengan melibatkan babin kaptim mas yang ikut andil bagian di tiap desa. Bribka Tubagus selaku kanit bin mas Polsek Kotogasib menjelaskan kriteria lomba desa tersebut yakni penyediaan tempat cuci tangan di gerbang masuk desa atau di depan rumah. Masyarakat menggunakan masker saat aktivitas di luar rumah, serta menerapkan jaga jarak di tempat ibadah maupun tempat umum. Kegiatan kami ini berdasarkan gagasan dari Bapak Kapolresiak melalui Bapak Kapolsek yang tentunya kami ingin menggugah hati masyarakat. Di sini kami mengadakan lomba kesehatan protokol kesehatan terkait COVID-19 tingkat RT. Yang tentunya tujuannya di sini untuk menggugah masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Memang saat ini protokol kesehatan ini diwajibkan oleh pemerintah, terutama kita yang berada di Kabupaten Siap, khususnya Kecamatan Kotogasib. Kami ada beberapa penilaian diantaranya tetap menggunakan masker, jaga jarak, skal distancing, serta mencuci tangan. Dengan adanya lomba desa ini, Polresiak berharap masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar penyebaran COVID-19. Dari Kecamatan Kotogasib, kontributor Deddy Setiawan melaporkan.